Saudara, 5 kabupaten di Sulawesi Selatan dilanda bencana banjir dan juga tanah longsor. Akibat bencana ini, sebanyak 8 orang meninggal dunia. Banjir ini hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Luwu, Enrekang, Pindrang, Sidrap dan juga Wajo. Wilayah terparah yang diterjam banjir di Kabupaten Luwu adalah kecamatan Latibojong hingga menelan korban 7 orang warga. Dan di Kabupaten Sidrap terdapat 1 orang meninggal dunia. Untuk saat ini ada 6 rumah warga yang terbawa arus banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Sulawesi Selatan juga menyebut banjir dan longsor di 5 kabupaten di Sulawesi Selatan juga menaikkan status menjadi tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Ada 5 kabupaten yang terdata di kita mengalami bencana hidrometeorologi banjir dan longsor. Itu di Kabupaten Luwu. Di Kabupaten Luwu ini melanda hampir semua beberapa kecamatan. Dan yang terparah itu adalah di Suli Barat dan di Suli dan di Kecamatan Latibojong.